Halo Sobat Rotas, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Saat Lionel Messi beri pujian selangit ke Cristiano Ronaldo, rela tak cetak gol demi CR7. Lionel Messi pernah memberikan pujian selangit kepada Cristiano Ronaldo. Bahkan, Lapul Garela tidak mencetak gol di CR7. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sampai saat ini masih dianggap sebagai mega bintang sepak bola dunia. Keduanya terus bersaing untuk meraih trofi dan memecahkan berbagai rekor pribadi di dunia sepak bola. Akan tetapi, pada musim 2022-2023, karir Messi dan Ronaldo seolah berbeda 180 derajat. Di saat Messi masih bermain di kompetisi teratas Eropa, Ronaldo sudah hijrah jauh ke Arab Saudi. Ronaldo memutuskan untuk bergabung dengan Al-Nasir Usai Piala Dunia 2022 selesai. Kapten Timnas Portugal itu berpisah dengan Manchester United setelah serangkaian konflik dengan manajemen dan pelatih. Selain itu, Ronaldo juga gagal membuat Timnas Portugal berbicara banyak di ajang Piala Dunia 2022. Berbagai capaian minor tersebut membuat para penikmat sepak bola menyebut kalau pemain terbaik sepanjang masa adalah Messi. Meski demikian, Messi tetap memberikan pujian setinggi langit kepada rivalnya tersebut. La Pulga pernah mengakui kalau Ronaldo adalah penyerang yang sangat hebat dan haus gol. Bahkan, Messi rela untuk tidak mencetak gol demi memberikan upan kepada Ronaldo. Dia adalah striker predator. Dia suka mencetak gol. Setiap kali dia bermain, dia akan mencetak gol. Ucap Messi seperti dikutip dari Spotskida. Dia memiliki banyak hal bagus sebagai striker dan minimal dia melakukan konversi. Aku rasa begitu pada akhirnya iya. Tutur kapten Timnas Argentina itu lagi. Ronaldo pun pernah menyebutkan kalau ia memiliki hubungan yang baik dengan Messi. Penyerang berusia 37 tahun itu juga berharap bisa makan malam bersama Messi suatu saat nanti. Kami telah berbagi panggung selama 15 tahun. Saya tidak tahu apakah itu pernah terjadi sebelumnya. Dua orang yang sama di panggung yang sama sepanjang waktu, ucap Ronaldo. Tentu saja kami memiliki hubungan yang baik. Kami belum pernah makan malam bersama, tetapi saya berharap bisa melakukannya di masa depan. Kami memiliki pertempuran itu di Spanyol. Saya mendorong dia dan dia juga mendorong saya. Jadi senang menjadi bagian dari sejarah sepak bola. Ujar Ronaldo mengakhiri. Tak se-level Lionel Messi dan Pele, Cristiano Ronaldo dikecam karena sebut dirinya pemain unik. Wakil Presiden West Ham United, Karen Brady mengecam pernyataan Cristiano Ronaldo yang menyebut dirinya adalah pemain unik. Cristiano Ronaldo sempat membuat pernyataan mengejutkan saat melakukan wawancara pertamanya dengan Al-Nasir. Saat itu, si R7 menyinggung soal kontraknya bersama klub Arab Saudi tersebut. Dalam kontrak, Ronaldo dikabarkan tak hanya akan berselagam Al-Nasir hingga 2025. Setelahnya, dia juga punya ikatan kerja dengan pemerintah Arab Saudi hingga 2030. Ronaldo akan bertugas menjadi duta besar Arab Saudi yang mencalonkan diri sebagai tuan rumah piala dunia 2030 bersama Mesir dan Yunani. Kapten Timnas Portugal itu pun merasa tak ada yang perlu dipersoalkan terkait kontrak tersebut. Pasalnya, Ronaldo menilai bahwa dirinya adalah pemain yang unik. Kontrak saya unik karena saya pemain yang unik, kata Ronaldo seperti dikutip dari BBC. Baru-baru ini, pernyataan Ronaldo tersebut dikecam oleh Wakil Presiden West Ham United, Karen Brady. Meski mengakui peraih lima trofi balon d'or tersebut adalah pemain hebat, Brady tak senang dengan klaim tersebut. Pasalnya pernyataannya dinilai mencerminkan kesombongan. Brady kemudian menyebut bahwa Lionel Messi dan Pele yang mempunyai kualitas di atas Ronaldo tak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Mungkin ada banyak hal yang disukai tentang Ronaldo, kata Brady seperti dikutip dari The Sun. Dia atletis dan pencetak gol yang tak terhentikan. Tapi komentar baru-baru ini berbawa kesombongan. Saya senang bangga bergabung dengan Al-Nasir, kontrak ini unik karena saya adalah pemain yang unik. Itu normal bagi saya. Sebagai permulaan, dia bukan pemain yang unik. Dia memang melakukan banyak hal dengan baik dan beberapa bahkan dengan brilian. Namun tidak ada yang tidak bisa atau tidak dilakukan orang lain. Saya yakin baik Messi maupun Pele tidak akan pernah mengatakan hal tersebut. Tuturnya melanjutkan. Kurang baik apa, bisa boyong gratisan PSG malamau rogoh dompet demi Skriniar. Paris Saint-Germain bisa memboyong back Inter Milan. Milan Skriniar secara gratis pada musim panas 2023 tetapi PSG berusaha mengamankan jasanya lebih awal. Back tengah Inter Milan, Milan Skriniar sudah diambang menemukan pelabuhan baru setelah dia menyatakan tidak akan memperpanjang masa baktinya di Nerazzurri. Menurut Sky Sport, back asal Slovakia tersebut dilaporkan sudah menandatangani kesepakatan prakontrak dengan Paris Saint-Germain sebagai bebas transfer. Kesepakatan ini memungkinkan Skriniar langsung berseragam PSG setelah dia menuntaskan kontraknya di Inter Milan yang akan berakhir 30 Juni 2023 mendatang. Di sisi lain, kesepakatan ini juga menguntungkan Paris Saint-Germain. Artinya, raksasa Perancis itu tidak perlu keluar uang untuk mendatangkan pemain yang sudah diincar sejak lama. Namun, PSG masih mencoba untuk mengemankan jasa Milan Skriniar lebih cepat atau diambang deadline bursa transfer Januari 2023. Secara terpisah, Food Mercato melaporkan bahwa Presiden PSG, Nazer Al-Helayfi telah turun tangan dan terlibat langsung negosiasi dengan Inter Milan. Dengan turunnya Nazer Al-Helayfi, PSG dilaporkan mengajukan tawaran pertama senilai 10 juta euro separuh dari 20 juta euro yang diinginkan Inter Milan. Nilai ini jauh sekali dari yang ditawarkan PSG musim panas lalu untuk Skriniar. Saat itu, mereka malah mengajukan tawaran 60 juta euro atau hampir 1 triliun tetapi ditolak Inter. Saat itu, Inter Milan menolak tawaran PSG karena yakin Milan Skriniar bakal memperpanjang kontrak. Tetapi, kenyataan berkata sebaliknya, Skriniar ingin pergi di penghujung kontraknya. Tebus Skriniar, PSG ikut bantu finansial Inter Milan. Kini, dengan Milan Skriniar tidak memperbarui kontrak di Inter Milan, nilai transfernya juga ikut menurun drastis. Hal inilah yang ingin coba dimanfaatkan PSG. Terlebih, PSG agaknya merasa tidak enak jika mendapatkan Skriniar secara gratisan di akhir musim di saat Inter juga butuh dana untuk penyegaran sekuat. Inter Milan sendiri sebelumnya sudah mengajukan tawaran kontrak baru untuk Skriniar, namun agen pemain menolak tawaran dan menyatakan kliennya akan pergi di akhir musim. Situasi kontrak Skriniar ini rupanya berdampak pada performa suang pemain di Inter Milan belakangan ini. Bahkan, back berusia 27 tahun tersebut terusir dari lapangan usaha yang mendapat akumulasi kartu kuning yang membuat Inter Milan kalah dari Empoli pada pertandingan Liga Inggris. Akumulasi kartu kuning ini membuat Skriniar dilarang bertanding di pada dua pertandingan Inter Milan berikutnya. Skorsing ini juga memungkinkan Skriniar tidak akan memainkan laga terakhirnya untuk klub jika Inter Milan akhirnya bersedia menerima tawaran PSG. Milan Skriniar sendiri dibutuhkan PSG karena raksasa Liga Prancis itu sedang kekurangan opsi pemain di lini back tengah. Dua back tengah PSG, Presnel Kim Beppe masih absen karena Cibra sedangkan Danilo Pereira kesulitan mengembalikan performa terbaiknya. Terima kasih telah menonton!